Assalamualaikum, welcome to JM Scope Nonton festival musik itu bisa jadi alternatif buat kalian Kalo kalian pengen ngeliat banyak performer dalam satu hari yang sama Apalagi kalo kalian nonton festival musiknya di alam terbuka Kalian bisa bayangin antara seni dipadukan dengan keindahan alam Wow Energi yang tercipta akan begitu indah Dan memori yang tercipta juga akan begitu sulit untuk dilupakan Kali ini gue akan ngebahas tentang festival-festival musik di alam terbuka Kita langsung masuk ke yang pertama Yang pertama adalah La 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 Festival Nah La 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 Festival ini adalah festival musik yang diadakan di Indonesia Pertama kali di tahun 2016 Gue kutip dari zetizen.jawapos.com La 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 Festival ini diadakan di Orchid Forest Cikole Lembang Jadi konsep La 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 Festival ini adalah Mereka mengadaikan festival musik di tengah hutan pinus Masih gue kutip dari zetizen.jawapos.com Fasilitas yang bisa kalian dapatkan kalo kalian ikut festival ini adalah Camping ground dan makanan gratis Tapi nih ya gue saranin ya Karena di Cikole itu kan iklimnya dingin ya Lo wajib bawa baju hangat Alias jaket atau sweater atau apapun Kemudian kaos kaki Dan kalo bisa datengnya sama pasangan ya Biar lebih anget gitu rasanya Sayangnya setelah gue cek instagram La 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 Fest ini Mereka gak akan ngadain festival di tahun 2020 cuy Karena pandemi covid-19 Lineup-lineup di La 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 Festival ini juga keren-keren cuy Gue masih inget pertama kali tahun 2016 tuh Bintang tamu internasional tuh ada kode lain cuy Lagu-lagu kode lain ya Diputer di tengah hutan pinus Di cuaca yang dingin Nah buat kalian yang udah pernah dateng ke La 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 Festival ini Gimana menurut kalian? Please komen di bawah Kita masuk ke yang kedua Masih di Indonesia Festival musik di alam terbuka kedua adalah Rock Adventure Festival musik tahunan ini disponsori oleh Jarum Indonesia Fasilitas yang di provide oleh Rock Adventure Untuk kalian yang akan datang Adalah camping ground Dan tenda yang mereka sediakan hanya cukup untuk dua orang Jadi disini tujuan mereka adalah Selain kalian disuguhkan oleh penampilan-penampilan para musisi yang keren-keren Mereka juga ingin memberikan ruang Untuk kalian berkenalan dengan teman-teman yang lain Artinya ketika ketemu Kalian bisa sharing pengalaman kalian Sehingga kalian bisa dapet teman baru dan pengalaman baru Selain nampilin acara musik Rock Adventure juga ngadain games-games seru di dalamnya Rock Adventure terakhir tuh di Magetan nih Kalau nggak salah ya Dan gue kutip dari superadventure.co.id Salah satu musisi yang pernah tampil di acara ini adalah The Sea Gate Nah kalian pernah nggak datang ke acara Rock Adventure? Kalau kalian pernah Gimana menurut kalian? Komen juga di bawah Festival musik di alam terbuka berikutnya Ada Wilderness Festival Festival ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2011 Gue kutip dari supermusik.id Festival ini berlokasi di Charlbury, England Inggris coy, Inggris, Inggris Keindahan alam yang ditampilkan di area festival musik ini Nggak tanggung-tanggung cuy Dari hutan hingga danau Yang lu bebas berenang di dalamnya Selain lu nonton acara musik Lu bisa berendam di danau Lu bisa naik perahu di danau Mungkin kayaknya kalau lu datangnya sama pasang Bisa nih colongan-colongan priwetnya disini Atau kayaknya mungkin Datang ke festival Wilderness ini Bisa jadi opsi buat kalian nih Kalau kalian mau bulan madu ya Gue kutip dari floradiexplorer.com Fasilitas yang diberikan oleh pihak penyelenggara Wilderness Festival adalah Camping ground Dan lagi-lagi makanan gratis Flora di Explorer ini juga mereview ya Karena dia sudah pernah datang ke acara festival itu Dia bilang ini adalah festival musik terfansi Yang pernah dia datangi Artinya pihak penyelenggara festival musik ini proper banget cuy Dan si Flora ini juga bilang Kalau orang-orang yang datang ke festival itu Pakaiannya unik-unik Padahal pihak penyelenggara gak mewajibkan Menonton untuk pakai pakaian unik Coba-coba gimana menurut kalian tentang Wilderness Festival ini Biarpun kalian belum pernah datang Atau mungkin ada yang udah pernah datang Please komen di bawah Festival musik di alam terbuka berikutnya Berasal dari Jepang Yaitu Fuji Rock Festival Fuji Rock Festival ini pertama kali diadakan pada tahun 1997 Gue kutip dari supermusik.id Fuji Rock Festival ini awalnya dihelat di area Gunung Fuji Tapi akhirnya berpindah ke lokasi Naibaski Resort Di Yuzawa, Nigata, Jepang View yang ditampilkan adalah bukit dan danau Jadi kalian bisa bayangin Di belakang panggung langsung ada bukit cuy Tapi lagi-lagi karena Covid-19 Fuji Rock Festival tidak akan diadakan di tahun 2020 Line-upnya juga keren-keren yang datang cuy Salah satunya adalah Foo Fighters Mengetampil di Fuji Rock Festival Apa pendapat kalian tentang Fuji Rock Festival ini? Komen di bawah Next! Festival musik di alam terbuka berikutnya Ada Sasquatch Music Festival Gua kutip dari supermusik.id Sasquatch pernah menjadi festival musik musim panas terkeren di Amerika Serikat Festival yang berlangsung dari tahun 2002 itu selalu diadakan di The George MP Theater Amerika Serikat Viewnya gak kalah keren cuy dari festival-festival musik yang gua sebutin sebelumnya Nah tuh, gimana menurut lu? Gua sih pengen banget kesitu Tapi sayangnya setelah gua cek websitenya Ternyata kayaknya mereka udahan cuy Ngadain event ini Isi webnya cuman kata thank you Yailah Kenapa ya? Padahal Sasquatch ini keren cuy Kalian tau gak penyebab ya? Kalo kalian tau, komen di bawah Next! The last and the most legendary music festival in the world Adalah Woodstock Music Festival Gua kutip dari selipan.com Jadi gini, gua jelasin dulu sejarah singkatnya tentang Woodstock nih ya Jadi awalnya ada 4 orang asal New York pengen bikin acara musik yang ala kadarnya sebetulnya Ya awalnya mereka bikin acara ini tuh sebenernya tujuannya emang bisnis aja sih Woodstock pertama kali itu diadakan pada tahun 1969 Ini nih Woodstock yang paling fenomenal Mereka menyelenggarakan festival musik ini selama 3 hari Dari tanggal 15 Agustus sampai 17 Agustus 1969 Berturut-turut pak Beberapa artis keren yang tampil di Woodstock 69 Ada Jimi Hendrix, Janis Joplin, dan The Who Tapi 4 pebisnis ini gak pernah menyangka kalau penonton yang datang ke acara mereka Membludak sana Terbalik ya, sangat membludak Jadi situasi dan kondisi di Amerika saat itu sedang kacau balau Artinya Amerika Serikat saat itu sedang gencar-gencar nyacui perang sama Vietnam Dan masyarakat Amerika atau warga Amerika sudah muak dengan kondisi perang saat itu Terutama anak muda Anak muda tuh waktu itu pengen perdamaian dan kebebasan Atas dasar kondisi itu, tema Woodstock tahun 1969 yaitu Love and Peace Nah kalau menurut gue dengan konsep Love and Peace itu dan dengan kondisi Amerika saat itu Ini sudah pasti menjadi daya tarik untuk orang-orang Yang membutuhkan pelarian dari kehidupan yang semeraut di Amerika saat itu Setuju gak? Sampai akhirnya Woodstock 1969 menjadi titik baliknya pertumbuhan kaum-kaum hippies di Amerika Wow seru nih Kayaknya kita boleh lah ya bikin konten ngebahas tentang kaum hippies dan musik-musiknya gitu ya Setuju gak? Gimana menurut kalian? Komen di bawah Festival Woodstock terakhir kali diselenggarakan pada tahun 1999 Dan ini menjadi festival Woodstock yang paling banyak dikritik sama orang-orang Kenapa dikritik? Masih gue kutip dari selipan.com Satu, karena rusuh banget Kedua, karena mereka menganggap pihak penyelenggara kurang memperhatikan tentang logistik Dan yang ketiga adalah karena line-up-line-up yang hadir tidak merepresentasikan semangat Woodstock yaitu Love and Peace Ya itu dia bahasan gue tentang festival musik di alam terbuka terkeren Menurut kalian festival musik mana yang paling keren? Atau kalau kalian punya pengetahuan lain tentang festival musik di alam terbuka terkeren lainnya Please komen di bawah bisa sharing Mungkin itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk kita Datang ke acara tersebut setelah pandemi covid-19 selesai By the way, kalau kalian mau baca-baca artikel tentang musik Atau mau tau semua hal tentang musik Kalian bisa langsung kunjungi website kami di jalurmusik.id Di instagram juga ada Nama akunnya at jalur underscore musik Follow doang follow ya Udah gitu jangan lupa untuk subscribe youtube ini Oke? So, see you in the next episode Ciao!